Banyak menghadapi masalah dan tekanan dalam hidup ini Kita tidak bisa lepas dari masalah Selama kita hidup di bumi kita akan menghadapi problem, masalah, tekanan, impitan Apapun yang tidak enak terjadi dalam hidup kita Kita pasti alami Yang diperlu, Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita Tuhan tidak pernah tertarik dengan masalah kita Bagaimana menyelesaikannya, dia tidak pernah tertarik Tapi Tuhan tertarik dengan respon hati kita di hadapan Itu penting Respon hati kita itu menunjukkan Bahwa kita itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak Kita ini berserah penuh kepada Tuhan atau tidak Respon hati kita itu menunjukkan Bahwa kekristianan kita yang sebenarnya itu seperti apa Tuhannya sebagai aku diriku dan saya Atau bermanfaat real ala Bapak Putra dan Roh Kudus Banyak orang Tuhannya adalah uangnya Tuhannya adalah masa depannya Tuhannya adalah pengetahuannya Tuhannya adalah pengalamannya Tuhannya adalah kekuatan dan kemampuannya sendiri Banyak orang menganggap Tuhannya itu Dan Tuhan yang real dianggap nomor dua Sehingga masalah terus terjadi Problem, problem Kalau masalah terjadi dalam hidup kita Tujuannya satu Saya sudah ulang berkali-kali Tuhan mau hati kita bukan yang lain Hati kita yang di dalam ini Yang dimauin Tuhan Sebagai tempat tinggalnya dia Sebagai tempat dia berkuasa Berkuasa, bertata Mengontrol hidup kita Supaya Tuhan bisa manifestasikan pekerjaannya Melalui hidup kita Jelas ya Bapak Ibu yang baru melihat saya Perti agak sok Saya pendeta yang keras Setan itu bentuknya Roh Dan dia perlu manifestasi ke tubuh manusia Untuk memanifestasikan pekerjaannya Jelas ya Tuhan juga ingin memanifestasikan pekerjaannya melalui kita Dibutuhkan hati kita yang di dalam Dibutuhkan kesiapan hati kita Semakin kita menyiapkan hati Menyediakan hati kita Pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita Semuanya Ego kita Kehendak kita Semakin kita serahkan di hadapan Tuhan Semakin leluasa Tuhan Bekerja dan berkuasa Memanifestasikan dirinya Kalau tidak Banyak orang pengen dipakai Tuhan Banyak orang pengen diurapin Tuhan Pengen dikenal tubuhan lebih dalam Dan ujung-ujungnya Mengambil keuntungan pribadi Tidak masalah itu Motivasi kita untuk kenal Tuhan itu macam-macam Daud pun waktu pertama kali Mengalahin Goliat itu motivasinya juga Tidak benar Dapat apa nanti kalau aku kalahin Goliat Oh kamu bebas pajak Kamu dapat jadi mantunya raja Oh yang apa-apa kalahin Tapi dengan berjalannya waktu Motivasi yang jahat tadi itu dimurnikan Sejak kita kenal Tuhan pertama kali Kita kenal Tuhan kan macam-macam caranya Dipakainya Tuhan macam-macam Dibawahnya Tuhan dengan Cara yang berbeda-beda Tapi dengan perjalanan kita dengan Tuhan Step by step Langkah demi langkah hari demi hari Itu Tuhan itu mau bersihkan hati kita Kalau disini Bapak Ibu semua kelihatan seperti malaikat Seperti Bunda Maria semua Kudus-kudus Tak berjalan-jalan Tapi hasilnya Bapak Ibu akan ketahuan Waktu Bapak Ibu menghadapi masalah Tekanan, goncangan Aniaya Impitan Kacimaki Tuduhan Fitnaan Macam-macam yang buruk Menimpa kita Reaksi kita pertama kali Menunjukkan kita itu siapa Kristen sejati atau Kristen KW Talsu Lahiriah saja Ngaku Kristen Tapi Deserilnya Adalah Manusia daging Tuhan mau Kita Semakin mengalami pertumbuhan dewasa Secara Secara Semakin perjalanan kita bersama Tuhan Setiap hari Tuhan mau Rohani kita itu Bertumbuh ke arah yang dewasa Tuhan mau seperti itu Buka sebentar di Ibrani Buka sebentar di Ibrani Fasal yang ke HP kalau bisa Di silent ya Kalau penting-penting Enggak usah diangkat Kalian lebih penting dengerin Saya ngomong Daripada dengerin HP mu Telepon Kalau dia perlu Dia akan terhubungin kamu Ano firman Apa yang sampaikan Nanti saya juga bisa upload Dengerin juga Di Youtube Ibrani Fasal yang ke-6 Kalau kita buka Ibrani Fasal 6 Terus ini ada Ibrani Fasal yang ke-5 Ibrani Fasal yang ke-5 Yang terakhir Lupa buka Ibrani Fasal yang ke-6 aja Kalau kita Dulu Alkitab ini Saya jelasin dulu ya Alkitab itu dulu itu Tidak ada Fasal Tidak ada ayatnya Nyambung semua Alkitab Nyambung semua Nah karena Orang kita Ada Fasal Ada ayat itu Memudahkan kita Untuk belajar aja Soalnya buka sebentar Di Ibrani Fasal yang ke-6 Nanti ke Ibrani Fasal yang ke-6 Sekarang Ibrani Fasal yang ke-5 Yang ke-11 Tetapi hal Itu banyak yang Harus kami katakan Tetapi suka untuk dijelaskan Kamu telah lamban Dalam mendengarkan Kenapa orang Kristen banyak Banyak orang Kristen yang lambat Banyak orang Kristen Susah sekali ngerti Tuhan Banyak orang Kristen itu Bebal Nggak ngerti maunya Tuhan Padahal udah Kristen Bertahun-tahun Paulus itu Kalau ke satu tempat Tiga tahun setelah Dewasa tinggal Paulus punya target Tiga tahun tinggal Tiga tahun tinggal Harus dewasa Banyak orang Kristen Ngaku Kristen Udah puluhan tahun Tetapi itu susah ngerti Si hati Tuhan Nggak ngerti firman Ngadipin masalah Meski pakai ayat yang mana Fasal yang mana Tuhan ngomong apa Nggak ngerti Sehingga hidupnya Bapak pelur Terus ketama salah Bapak pelur Stres Cari pendeta Konseling Terus Dilayani pelepasan Kalau udah dilepasin Mau dilepasin apa lagi Terus dikonselingin Setiap hari dikonselingin Terus Seperti itu Itu tanda orang Kristen Bebal Orang Kristen yang lambat Nggak ngerti Maksudnya Tuhan itu apa Tuhan itu punya maksud Dalam kehidupan Kekristenan kita Tuhan maksud Punya maksud Dan tujuan Tujuannya untuk kita itu bertolak Dari iman yang satu Kepada iman yang lain Dari kemuliaan yang satu Kepada kemuliaan yang lain Sehingga kita mengalami Kepenuhan Kristus Di dalam Pribadi kita Itu Tuhan yang mau Jadi kekristianan itu Nggak bisa Sama Terus Makanya saya heran Ngeliat orang Kristen yang Sudah 3 tahun 4 tahun 5 tahun Bahasa rohnya Lalalala Ngapain lu lalalala Terus Lili li 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 Lali lama lama Lupa Rabah 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 Apa yang lu rabah rabah Pertahun Harusnya bahasa roh itu Lebih Bisa dikembangkan Kata Paulus Bisa bernyanyi Dengan bahasa roh Bermasmur dengan roh Bermasmur dengan Bahasa kabudi Bisa dimengerti Harusnya mengalami Perkembangan Pertumbuhan Secara Normal Normalnya orang Kristen Kita itu adalah Bertumbuh secara rohani Kalau kita Nggak punya Pertumbuhan secara rohani Sama terus dari tahun kemarin Tahun yang akan datang Itu artinya kita mati secara rohani Ciri-ciri orang Kristen yang sehat adalah Orang itu haus dan lapar akan Tuhan Normalnya itu Normalnya Kekristenan yang sehat Adalah Dia haus Dan lapar Akan Tuhan Bapak ibu Kalau punya anak Nggak makan Banyak baby Nggak makan Dikasih makan Nggak mau Gumoh Muntah Kasih minum Kakak mau Kira-kira ngapain Tuhan Jangan-jangan ini Ini jangan-jangan panah Coba cek nih ke dokter Ternyata panah Sakit Kalau kita ini Nggak rasa Punya rasa Pengen kenal Tuhan Kenalin hati Tuhan Kenalin maunya Tuhan Kenalin rencananya Tuhan Sampai kita mengalami Kedalam Keintiman dengan Tuhan Kekristenan kita itu sakit Amin Haleluya Kita harus pinter Katakan dilarang goblok Kita harus pinter Ada satu gereja itu Ditulis Dijanti Kristen Dilarang keras goblok Cipisisi tulis Tentang hal itu Banyak yang harus kami katakan Tapi sukar untuk dijelaskan Karena kamu telah Laman dalam hal mendengar Sebab sekalipun Ditunjuk dari sudut waktu Sudah seharusnya menjadi pengajar Kamu perlu diajar Ajar Kan asas-asas pokok Dari pernyataan Allah Dan kamu masih Memerlukan susu Bukan makanan keras Ketika dengar Salah ditegur Marah Dengan firman Tuhan Kok pendeta kok kayak gitu Kurang kasih Memang pendeta itu Harusnya lembut Siapa bilang Ini baik-baik Di gereja ada lima jawatan Di EF 10 pasal yang 4 dijelaskan Ayat 11 Ada rasul Ada nabi Rasul itu hebat Jago tanam fondasi Dia bisa merangkul Semuanya kan jempol ini Betul gak? Jempol bisa merangkul semuanya Ada tukang tudeng-tudeng nabi Kamu berusaha bertobat kamu Ini yang paling tinggi sendiri Betul paling tinggi ini jari tengah Ini hebat nih Artisnya dalam gereja namanya penginjil Bikin kesembuhan Terkenal kan penginjil Mana ada penginjil gak terkenal Penginjil semua terkenal Salah internasional Dan ini Jari apa ini? Jari apa ini? Dikasih apa? Ini siapa ini? Gembala Bapak ibu besok Datang lagi ya bu Maju ya bu Ayo maju Maju tak kentar ya bu Ke gereja terus Bapak sakit apa? Dipesuki Ini gembala Nih dia gembala Hebat kok Dia bisa besok ini Saya gak bisa Dia bisa datang orang Mendoain orang Follow up orang dengan manis-manis Ini ini Gembala Lah ini Kecil Guru Gak mungkin dong kita korek-korek hidung Pakai jempol Hidung kita rusak loh Telinga juga rusak Ini kecil tapi jago nih Bahas firman Tuhan Ngajarnya Nah tujuannya dari lima jawatan Dalam gereja itu ngapain? Memperlengkapi orang kudus Supaya pengenalan kita Kan Tuhan itu Ungkul Utuh Banyak gereja di Indonesia Kalau kita kenalnya Bahwa pendeta itu adalah Gembala Betul apa enggak? Jadi kenalnya Tuhan Bahwa Tuhan itu ya baik Mengampuni Dia adalah pembimbing Dia akan Nuntun kita Tapi kita Jarang diajari kenal Tuhan Bahwa Tuhan adalah Raja Yang punya otoritas Tuhan adalah Nabi Yang templak-templak dosa Tuhan adalah Rasul Kalau pengajaran kita Selama ini pengertian kita Salah tentang kebenaran firman Tuhan Dibongkar Ditanam fondasi lagi yang benar Di hadapan Tuhan Jadi supaya Pengenalan kita kan Tuhan Itu utuh Ngenal Tuhan itu karakternya utuh Bukan dari sisi yang baik aja Tuhan juga punya sisi yang keras Untuk ajarin kita Untuk didik kita Supaya ngapain Kita bertumbuh Di dalam Tuhan Nanti kalau diajar Gembala Ayo maju terus Dimanis-manisin terus Kasih susu terus Malam-lamam mencret Nggak bertumbuh Betul atau enggak Bapak ibu Yang makan bubur Biasanya siapa Orang sakit Betul atau enggak Kalau orang bayi Ya orang sakit Betul atau enggak Mana mungkin Si bayi dikasih steak Dikasih nasi goreng Dikasih Apa itu Yang keren Iga Bekar Kasih samcan Bisa enggak Nggak bisa Maka kita harus bertumbuh Dewasa Semakin kita bertumbuh Dewasa Kita harus Dapat makanan-makanan Yang keras Supaya Pencernaan rohani Kita ini Maksimal Semakin kita Semakin powerful Di hadapan Tuhan Jadi kalau masih Riput dengan Pengajaran-pengajaran Dasar Nanti diberani Dijelaskan seperti itu Kotbanya harus Manis Kotbah berkat Kotbah yang Ngempok-ngempok Ayo maju terus Menghibur Kotbahnya poin Satu, dua, tiga Ayo saya bisa Kotbah seperti ini Tapi membuat apa Kalau kalian Tidak bertumbuh Di dalam Tuhan Jangan sok ya Dengan saya ngomong ya 13 Sebab barang siapa Masih memerlukan susu Ia tidak memahami Ajaran tentang kebenaran Jadi kalau orangnya Itu maunya Disayang Diberhatiin Pendetanya Diberhatiin Gembalannya Pokoknya denger Kotbah hari Minggu Hari biasa Puduamat Nggak mau cari Tuhan Nggak mau nyembah Tuhan Itu masih susu Orang yang makan susu Itu nggak bisa Makan keras Itu namanya bayi Tidak menganggap Pertumbuhan rohani Amin 14 Perhatikan bayi-bayi Tetapi Katakan makanan keras Katakan makanan keras Adalah untuk Orang-orang dewasa Adalah untuk Orang-orang dewasa Yang Karena mempunyai Panjar indera Yang terlatih Dan yang Untuk membedakan Yang baik Dan yang jahat Semakin kita bertumbuh Secara Rohani Dalam Tuhan Pahar Bertumbuh Secara Pahar Normal Kekristianan kita Untuk normal Semakin hubungan kita Dengan Tuhan Juga dalam Bukan hanya Sekedar kita datang Kepada Tuhan Minta Selesaikan masalahku Persoalanku Nenek moyangku Pabrikku Usahaku Tongkoku Mobilku Rumahku Anakku Cucuku Bukan Sekedar datang Kepada Tuhan Seperti itu Tapi datang Kepada Tuhan Tuhan aku mau Cerahkan hidupku Padamu Aku ingin Memberikan yang terbaik Aku ingin Nyembah Aku ingin Kenal Isi hatimu Aku ingin Kenal Datak Cantungmu Aku ingin Bergaul Mengalami Kedalaman Dengan Kau Seperti apa Waktu kita Kenal Tuhan Seperti itu Lama-lama Lama-lama Kita dibuat Bertumbuh Secara Bewasa Di dalam Tuhan Lama-lama Kepekaan Kita Dengan Tuhan Juga semakin Tajem Ketika kita Melakukan dosa Tiba-tiba Ada sesuatu Alaman Teh Teh Di dalam Sini Tidak enak Gelisah Gematar Apa Ngapain Ngapain ya Ngapain Oh Gua bikin salah Pernah ngalami Seperti itu Pernah ngalamin Itu namanya Sehat Warningnya Orang Kristen Yang sehat Secara rohani Punya warning Di dalam Katakan Hati Hati kita Tempat tinggalnya Tuhan Hati dimana Dimana Mana hati Disini Perut Katakan hati Di perut Bukan disini ya Ini namanya jantung Paru-paru Hati itu disini Dalam terjemahan Bahasa Inggris Hati adalah Spirit of man Atau Kata Hati Dijemakan dalam King James Version The out of the belly Dari perut Orang percaya Keluar aliran Aliran air hidup Disini Jadi tempat tinggalnya Tuhan Nah kalau kita Melakukan dosa Tiba-tiba ada rasa Tidak enak yang Dalam Kalau kita Respondi Oh ya Apa ini Semakin kita Respondi Semakin sinyal Semakin Kuat Makanya Disini dijelaskan Kalau orang Kristen Itu dewasa Dia punya panca indera Yang terlatih Panca indera Rohani Yang terlatih Oh ini Tidak bener Ini Ini mendukakan Tuhan Oh ini Tidak Tidak cocok Dengan maunya Tuhan Tidak sehati Dengan Tuhan Sinyalnya itu Keluar kuat Bagaimana Melakukan dosa Tidak mungkin Makanya kalau orang Kristen Yang dikonselingin terus Itu artinya Bayi rohani Tidak bertumbuh Dilayani Pelepasan satu Pelepasan dua Pelepasan tiga Terus apanya Yang dilepasin Kolor Yang mau dilepasin Dilayani Pelepasan terus Yang ngerti ngapain Harusnya kekristianan kita Dari konselingin pertama Dilayani Pelepasan Selanjutnya Kita konselingin orang lain Jadi berkat Buat orang lain Amin Aya Ngerti sampai sini Diberkati Aya Jadi ada kepekaan Yang tajam Kepekaan itu Meski taruh Terus Pertajam Semakin kita Hubungan kita Dekat dengan Tuhan Hubungan kita Dekat dengan Tuhan Komunikasi Di jalan Di mobil Di toko Di motor Di toilet Dimanapun juga Komunikasi dengan Tuhan Bangun hubungan itu Jangan mikir yang kemana Aduh kok jualan sepi ya Atau kok sepi gimana Aduh stres Aduh tajam belum dibayar Gak usah mikir begitu Ngomong Tuhan Tuhan mau apa Aku dalam kondisi Seperti ini Aku mesti melakukan apa Komunikasi Bangun hubungan itu Tuhan Kau lihat isi hatiku Yang paling dalam Aku ini Kau dapati Berkenan gak sih hari ini Kalau Tuhan Kalau engkau hari ini Aku mati ya Kau panggil aku nih Kira-kira aku menghadap Engkau ini Kau tolak apa enggak Ngomong Komunikasi Apa yang Apa yang menjadi pertanyaan Kita omongin dengan Tuhan Komunikasikan dengan dia Dia adalah Bapak yang baik Ceritain semuanya Lama-lama Tuhan akan singkapkan Perkara-perkara yang dalam Yang kita gak pernah tahu Tiba-tiba disingkapkan Dan kepekaan kita Semakin dalam dengan Tuhan Pengertian kita dengan dalam Tiba-tiba kita ngadepin orang itu Tahu Kok gue keluar Kamu ngomong kayak begini Ada hikmat dari mana Karena dibangun dengan Keintiman tadi Selama ini Dulu saya Setelah bertumpah Saya gak tahu Bagaimana Ngomongselingin orang Bagaimana menginginkan Saya gak tahu Masih baru percaya Saya memang Kristen dari kecil Tapi saya Lahir baru Tahun 97 Sekitar itu Sekitar itu Sejak itu saya bangun Hubungan dengan Tuhan Hampir setiap hari puasa Bertahun-tahun Saya lakukan Sampai tahun 2004 Hampir setiap hari Berat badan saya itu Hampir 54 52 Kecil sekali Ada apa Melayani pelepasan orang Tiba-tiba Pelayan saya Ada mujizat Tanda-tanda ajaib Bukan Tapi ketika Saya mulai Banyak Tenggelam Bergaul dengan Tuhan Alkitab ngomongkan Kita akan menjadi sama Seperti yang kita sembah Ketika saya mulai Banyak menyembah Tuhan Tiba-tiba dari Pribadi saya mengalir Pribadi Tuhan Yang bisa menjamah orang-orang Nanti gak Waktu kita Membangun hubungan intim Dengan Tuhan Tujuannya bukan Masalah kita kelar Bukan Hidup kita jadi enak Bukan Tuhan bisa memanifestasikan Dirinya Melalui kita Bisa menjamah Orang-orang Di sekitar kita Melalui hidup kita Melalui perkataan kita Melalui Tindak Tanduk Pikiran dan perbuatan kita Orang-orang bisa disentuh Oleh Tuhan Melalui hidup kita Amin Itu yang Tuhan mau Bukan untuk diri kita sendiri Orang Kristen mikirin Dirinya sendiri Ya Tidak akan jadi apa-apa Ujung-ujungnya Dia akan Kecewa Dan nyalain Tuhan Oke Sekarang kembali ke Ibrani Fasal yang pertama Ibrani Fasal yang ke-6 Ayat pertama Nyambung Ini mas ya Sebab itu Marilah Kita tinggalkan Asas-asas pertama Dari ajaran Tentang Kristus Dan beralih Kepada Perkembangannya Yang penuh Eh Tuhan Tuhan mau kan kita Bergerak Bertumbuh Secara rohani Dewasi dalam rohani Bertumbuh Teruskan Tuhan mau loh Di ayat ini Perkembangan kita penuh Janganlah kita Meletakkan lagi Dari dasar pertobatan Dari perbuatan Yang sia-sia Dan dasar Kepercayaan kepada Allah Yaitu acara Tentang berbagai Pembatisan Penumpangan tangan Pembangunan orang mati Dan hukuman itu Pelajaran dasar Eh kita harus bergerak Kepada Tentang Hati Tuhan Tentang isi hati Tuhan Ini yang Tuhan mau Ini yang Tuhan Inginkan terjadi Dalam itu Terjadi pada Hidup kita